kamu lagi cari rumah subsidi di bogor dengan harga yang terjangkau video ini mungkin bisa jadi referensi buat kamu ya tonton videonya sampai habis jadi untuk rumahnya itu kita promonya itu ini ada double dinding ada tanah lebih di depan sama di belakang tapi kita masih bisa bangun lagi rumahnya itu tanah 60 bangunannya 30 harganya berapa ya harganya itu di 168 harga di 168 cicilannya cicilannya itu di 1 juta per bulan ini flat sampai lunas 1.50.000 untuk yang 15 tahun 1,2 10 tahun 1,6 nah ini kita awal bayar berapa biasanya kan awal bayar itu sampai belasan juta 1 juta doang 1 juta nggak bayar biaya biaya apa-apa lagi jadi kita promonya itu tanpa DP DP itu mestinya 8 juta 400 itu kita yang bayarin bukan dari pemerintah tapi dibayarin sama developer terus kita nggak usah bayar biaya akad biaya akad kan kita harus bayar itu kita yang bayarin ini BPHTB juga jadi BPHTB itu funcinya kalau kita mau naikin ke SHM gitu misalnya mau naikin ke SHM ini BPHTB harus dimengasih ini pajak pajak yang dibayarkan ke pembeli sama penjual jadi pembeli juga bayar untuk pembeli bayar developer juga bayar bagi penjual nah itu mas nggak usah bayar apa-apa lagi tinggal reservasi yang satu juta itu misalnya berkasnya kita udah masukin nih udah masukin ke bank kalau misalnya banknya setuju setuju kalau ini kembali jadi nggak ada resiko minim resiko berarti ya bener tapi bisa sampai 20 tahun bisa 20 bisa 15 itu tergantung nanti masih mau ngambil yang mana gitu saya umur 30 berarti bisa 30 tahun bisa 20 tahun ya misalnya kalau 3 saya kan umur 30 sekarang bisa berarti 20 tahun bisa maksimalnya umur berapa sih mas kalau KPR KPR umur 45 bisa ngambil 10 tahun 45 bisa ya berarti maksimal 55 tahun ya berarti ya maksimal 45 45 nggak maksudnya total nanti sampai lunas di 55 tahun oh sampai lunasnya jadi untuk bentuk itu dilihat dari usia ya jadi untuk umur 35 itu bisa ngambil 15 tahun umur 40 ya 40 tahun bisa ngambil 15 tahun umur 45 cuma bisa ngambil 10 tahun jadi nggak bisa ngambil 15 tahun karena umur produk itu cuma sampai 5 tahun ini yang tadi mana aja mas ini tadi yang sudah terbangun nah ini roh jalannya ya ini roh jalan utamanya ya ini jalan utamanya jalan utama provinsi ini ada rumah makan ayam bakar disini ini cuma 5 menit dari sini itu cuma 5 meter lah 5 kilo lah jadi sekitar sekitar 15 meter lah 15 meter disini ini pintu gerbangnya 15 meter dari sini kesini sekitar 250 meter ya dari pintu gerbang ini kemungkinan ruko ya belum dibuka oh ini belum dibangun nah belum dibangun jadi yang kita bangun itu dari sini sampai sini yang udah jadi itu ini sampai sini udah jadi yang ini belum yang ini bagi kita bangun disini bagi kita buka ini sertifikatnya apa mas? sertifikatnya HGB cuma karena kita udah bayar BPHTB nanti pas kita bisa ditingkatkan bisa langsung naikin ke SHM gitu jadi kita HGB nih cuma karena kita udah bayar BPHTB itu biasa ditawarin nih ama notaris mau dinaikin gak ke SHM nanti kalau mau naikin ke SHM itu pisaran 1,5 sampai 3 juta 1,5 sampai 3 juta bisa ya berarti kalau mau cek lokasi bisa ya berarti? bisa maksudnya lebih mantep kalau liat-liat dulu bisa bisa kita ini kalau untuk yang hari Sabtu minggu masih bisa dibuka masih bisa ini ya yang udah di ini nanti saya kirimin lewat WhatsApp bisa ini yang udah tinggal udah ditemanin ya betul kita total 1.600 unit yang kita bangun itu udah sampai 800 ini udah dibangun udah rame gitu ya? iya udah banyak yang tinggal ini fotonya dari drone ya ini perumahan udah dibangun ini roll jalannya bisa sampai 4 mobil lewat juga bisa 4 mobil tuh eh 12 meteran ya? iya sekitar 10 meter lebih lah iya kan ini dalamnya ini dalamnya ini untuk yang rumahnya nanti saya kirimin juga Bapak ini di rekaman udah masuk sini juga nanti tinggal buka rekaman oh boleh boleh ini untuk videonya ya videonya masih asli berarti ya jalan aksesnya jadi sawah-sawah kan itu? bener kita kita untuk perumahannya itu konsepnya bener-bener lebih ke ini ya alam jadi kita pasus-pasus itu sekitar 40% dari perumahannya itu jadi kan kebanyakan kalau rumah subsidi kalau rumah subsidi itu kan biasanya nah tanahnya itu depannya itu kecil paling cuma bisa satu mobil tapi ini bisa buat 2 mobil antar rumah sekitar 6,5 meter kalau jalannya kalau untuk jalan bersamanya kita bisa sampai 10 meter ini contohnya ya ini contohnya yang udah di ibaratnya udah di diisi 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 ini promonya ini ya tadi berarti 1 juta langsung akat ya oh ini ada masjidnya juga ya bener ini masjidnya bagus masjidnya bagus banget jadi kita pake arsitek khusus buat masjid ini masjid bagus kalo ada masjidnya bener gak usah bangun gak usah bangunan udah ada ngaji juga disana keren sih apalagi kita lokasi itu strategis banget soalnya emang dekat sama jalan kaya provinsi sekma indah resident ya betul kapan-kapan survei ke sana nah kalo kamu tertarik dengan rumahnya dan pengen tau lebih lanjut aku saranin ke kamu buat kontak nomer yang ada di deskripsi oh iya tanyakan dulu stoknya kemudian promo-promonya ya barangkali ada info terbaru atau promo-promo yang lebih baik lagi usahakan survei sebelum kamu membeli rumahnya semoga video ini bermanfaat tonton terus video dari rumah rakyat indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati